selamat datang kembali di otomotif star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Otomotif Star Begini kalau nasib pasar motor bebek di tanah air semakin terpojok Mungkin pengembangannya akan dianaktirikan dibandingkan dengan motor metik yang kini semakin menjadi primadona di tanah air Bisa dilihat pergerakan yang sangat lamban dari para pabrikan Terutama, pabrikan asal Jepang yang terlihat jauh lebih lambat inovasinya untuk motor bebek Kabarnya di pertengahan tahun ini Penantian pecinta motor bebek terobati Yamaha kembali meluncurkan generasi terbaru Motor bebek sport andalanya Yamaha MX King Kalian pasti penasaran kan gimana sih perubahan motor bebek tangguh Yamaha ini? Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Pabrikan berlogo Garputala telah merilis motor bebek super sporty terbarunya Generasi terbaru bebek super Yamaha MX King ini Meluncur dengan nama Yamaha Exciter 155 VVA Secara tampilan pun berubah total dari MX King Terutama sektor bodi yang tampaknya perpaduan R15 VVA dan iRock 155 terbaru Seperti hotline LED terpisah antara stang dan bodi depan Serta desain stopline LED vertikal khas sport Yamaha R series Mesinnya sendiri identik R15 VVA Yaitu 155 cc SOHC 4 katup Dengan VVA berpendingin cairan Pakai transmisi manual 6 percepatan dan assist and sleeper clutch Namun bertenaga 17,7 HP di 9500 RPM Dengan torsi 14,4 Nm di 8000 RPM Dari segi fitur seperti panel instrumen digital masih mirip MX King Namun Exciter 155 VVA punya kaila system dan power outlet 12V Sektor kaki-kaki seperti suspensi dan velet juga identik MX King Namun rem depan kini sudah tersemat kali per 2 piston tanpa sistem ABS Punya tangki bensin sebesar 5,4 liter Tinggi jobnya 795 mm Dengan total bobat seberat 119 kg Terakhir pilihan dan harga Pabrikan Yamaha menjual motor ini dengan 3 pilihan warna terbaru Yang ini oranya Hitam Dan merah Sementara untuk harganya Motor bebek super ini meluncur di Thailand Dibanderol 74 ribu baht atau setara dengan 32,9 jutaan rupiah Setelah Vietnam Kemudian disusul Malaysia dan Filipina Kali ini giliran Thailand yang menjadi lokasi kemunculan sosok Yamaha MX King 155 atau Exciter 155 Motor bebek super dengan tampilan sporty ini Banyak dipertanyakan kapan hadir di tanah air Lantas, bagaimana tanggapan Yamaha terkait pertanyaan tersebut? Antonius Mediantoro selaku public relation manager PT Yamaha Indonesia Motor MFG pun memberikan jawabannya Anton mempertanyakan kembali soal kebutuhan konsumen untuk upgrade Yamaha MX King 155 VPA Menurutnya saat ini pihak Yamaha sedang mempertimbangkan namun tidak dalam waktu dekat Menurut Anton, saat ini pasar motor bebek sudah kalah cukup jauh jika dibandingkan dengan pasar motor metik Meski demikian, dirinya tidak memungkiri adanya peminat di segmen tersebut Terutama konsumen di luar Jawa dan anak muda Menurut kami, sebenarnya Yamaha MX King 155 VPA bakal hadir jika semakin banyak peminatnya Kalau menurut kalian gimana guys? Yamaha MX King 155 VPA bakal laris gak sih? Jika dijual di tanah air Share pendapat kalian di kolom komentar ya Bila kita terus rapatkan balisan Dan tetap terus bergantung dengan tangan Tentu kita semakin di depan Langkah-langkah yang telah tertemukan Melesatkan kita ketujuan Waktu-waktu terus buktikan Tua kita yang semakin di depan Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star Dengan cara klik tombol like, subscribe dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah-langkah yang telah tertemukan Langkah-langkah yang telah tertemukan Melesatkan kita ketujuan Waktu-waktu terus buktikan Jumlah kita yang semakin di depan Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya